Alhamdulillah Sama-sama kita fahami Perkara mubah Yang diperintahkan oleh orang tua kita Selama itu bukan yang haram Wajib anak untuk mentaati Dan melaksanakannya Nah sekarang bagaimana Kalau seandainya seorang anak Anggap saja tidak cocok dengan calonnya Apakah boleh menolak Menolak sebetulnya tidak diperbolehkan Tapi memberi saran itu yang diperbolehkan Karena kalau kita menolak Pasti orang tua kita sakit hati Dan ingat kalau orang tua sudah sakit hati Karena ucapan perbuatan kita Maka Allah pun akan murka Kepada kita sebagai anaknya Sehingga sikap kita pada saat ini Bukan menolak Tapi boleh kita memberikan saran Kepada orang tua kita Seandainya itu calon yang diberikan Orang tua kita Kepada kita Laki-lakinya tidak soleh Tidak baik agamanya Perangannya tidak baik Tentu kita sangat diperbolehkan Untuk memberikan Masukan-masukan Kepada orang tua kita Tapi jangan juga kita frontal Sebagai anak menolak Dengan kita mengatakan orang tua Saya sudah tidak cinta lagi kepada saya Buktinya orang tua saya Maksa saya untuk menikah dengan dia Itu juga tidak diperbolehkan Karena niat yang baik Harus dengan cara yang baik Sampaikan kepada orang tua dengan baik Abah Umi Kalau ingin menjodokan saya Dengan siapapun boleh Tapi tolong Kalau bisa ya agamanya baik Karena saya lihat Dia agamanya kurang baik Kemudian kita sebagai anak Kumpulkan bukti-bukti Bahwasannya memang benar Konkret Karena kalau bicara sama orang tua Ini sensitif Sama-sama kita pahami Sehingga Bukti-buktinya apa Lalu kita sampaikan kepada orang tua Dan orang tua bisa menerimanya Dan usahakan Waktu menyampaikan itu Cari waktu yang tepat Kemudian keadaan orang tua Dalam keadaan nyaman Baru kita sampaikan Tapi jujur Wahai para anak semuanya Tak kalah orang tua kita Sudah memberikan jodoh kepada kita Dan itu agamanya baik Yakinlah dengan kita Menyenangkan hati orang tua Dengan mengikuti apa yang diminta Maka Allah akan memberikan keberkahan Redo Di dalam rumah tangga Yang akan kita bina Tapi mana kalau orang tua kita Sudah berusaha Mencari calon yang baik agamanya Lalu kita menolak Karena sebab Kita sudah melemparkan pandangan kita Di luar kepada laki-laki Di luar sana Atau kita sudah Meletakkan hati kita Sebagai seorang perempuan Dengan laki-laki di luar sana Ini yang menjadikan berat seorang anak Untuk menerima perjodohan dari orang tuanya Sampai dikatakan Berapa banyak Seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya Lewat pernikahan Karena dia tidak mau dijodohkan Padahal jodohnya itu adalah Laki-laki yang soleh Yang baik agamanya Sehingga ini yang harus Sama-sama kita fahami Jadi seorang anak Tidak boleh menolak Secara langsung Waktu orang tuanya Menjodohkan dirinya Tapi dia berikan saran Dengan etika Akhlak yang baik Ingat Anda berbicara dengan orang tua Jangan samakan Seperti kita bicara Dengan sahabat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh